yang pertama itu keberanian keberanian ya optimisme gitu kan terus semangat yang tinggi kita jangan merasa bahwa kita gak punya modal kita gak punya kemampuan di bidang itu terus kita sering belajar terus menerus sama orang-orang yang memang sudah sukses di lapangan gaul aja nih sukses nah gitu secara khusus ya secara khusus bagi kainan itu punya gak menghubungkan antara usaha dengan agama punya tipsnya gak tuh yang lebih khusus itu ya tipsnya yang saya rasakan hari ini ya banyak kita berbuat baik selamanya ke orang tua khususnya ke ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kang Abud atau Abud Spidiono nama aslinya berjumpa lagi di acara PKS podcast kita semua sekarang kita kedatakan tamu super kalau bahasa itu tamu super pengusaha muda ganteng gitu ya Kang Ian nunggo Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh atau waratwalaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar ya Nama-nama makeren kan begitu Baik Saya tanya belum Kabarnya gimana Alhamdulillah Sudah lama gak ketemu ya Lumayan lah Sekarang lama Ketemu dengan pengusaha Ya mungkin saya mudah-mudahan pada Kepatian hari ini Kita bisa menimpa ilmu dari karyan Masih muda Berapa tahun karyan Sekarang 38 tahun 38 tahun Kalau dihitung secara Kondisi ekonominya Jauh dengan saya Makanya saya mengatakan Kang Iyan pengusaha muda yang sukses di Purwakarta Alhamdulillah Kang Iyan Asli dari mana? Saya dari Purwakarta Masih Purwakarta ya Tapi memang keluarga itu dari Tasik Tasik Bukan Perancis ya Perabatan Ciamis Tapi Tasik Asli itu Saya memang turunan dari Tasik Di tahun 70 sampai 80 Saya di Purwakarta Keluarga pindah dari Purwakarta Kalau tempat tinggal di mana? Sekarang itu di Munjul Munjul Jaya Munjul Jaya Rawak-Rawak Dulu di situ Keluarga Nah yang saya kenal Kang Iyan itu kan Seorang pengusaha Bidang apa kain? Bidang di Toko bangunan ya? Toko bangunan Material lah Kerennya material Material Kalau sudah bicara material Toko bangunan Kayaknya sih Kalau ada yang maling Takut juga Banyak patut Dilimpar selesai Kayak besi Kayak besi Kayak besi Kayak besi Kayak rupanya Nah Mulai usahanya ini Tahun berapa? Mulai usahanya itu Awal itu dari Paman Belajar Atau Bagaimana itu? Ya Paman duluan Paman duluan Yang buka pertama Di Keluarga bangunan Terus saya banyak belajar Terinspirasi Sama Paman saya Belajar Caranya Apa Ilmu Cara dagang Cara Menawarkan barang Berbagai macam Cara Saya terus belajar Di Paman saya Ya awalnya Dari Paman saya Terus Kesini-sini Ya Saya ikut Apa ya Merasakan Enak gitu Nah Kalau berbicara Tentang Awal usaha Ya Itu Dari Enak sendiri Merintis Atau memang Ada warisan Dari orang tua Dari om Misalkan begini Yan Ya Om Boga usaha Ku om Dimodalan Sok jalankin Atau memang Apa namanya Ya karena Memang Belajar dari om Kemudian Merintis dari Nol Beli Ada toko Nyewa Dan sebagainya Itu bagaimana Ya awal itu Pengalaman Pengalaman Ilmu dari Paman Kembali tadi Ceritain Dikit Dari Paman Terus Saya berkembang Mencoba Memberanikan diri Dengan modal Seadanya Tanpa Alhamdulillah Dari orang tua Walaupun Memang Basic Keluarga saya Itu memang Keluarga sederhana Kabut ya Bukan Keluarga Kayak Gitu kan Seperti orang-orang Turun temurun Memang Belajar Saya dari Belajar dulu Dari Paman Ilmu itu Sampai kita menguasai Saat ini Belajar dulu Disuruh dulu Sama Paman saya Terus Suruh Ngangkat semen Kanterin barang Ke konsumen Kusumen Itu Perjuangannya Wah Lama gitu Kuli angkut Ceritanya Kuli angkut Kuli angkut Kuli angkut Ya terus Ya Terus Ada Tujuan Masa Saya harus Terus Tidak mengembangkan Ilmu Gitu kan Pak Agus Abud deh Akhirnya Ada Niat Sendiri Pengen buka Sendiri Pengen melebarkan Sayap Sendiri Ya Alhamdulillah Didukung penuh Sama orang tua Serta sama Saudara-saudara Semuanya Alhamdulillah Kalau dihitung Berapa tahun Dari Apa Mulai usaha Sampai sekarang Berapa 20 tahun yang lebih Ya Kalau Paman itu 97 Terus Beliau Buka lagi Di beberapa tempat Terus Saya ditempatkan Di situ Terus Saya mengolah Terus Saya Olah Itu Terus Berhasil Terus Beberapa tahun kemudian Buka lagi Itu Di salah satu tempat lagi Buka cabang lagi Terus Belum Bukan artian Buka lagi Tutup lagi Bukan Sudah Berkembang Terus Saudara Melanjutkan kembali Terus Saya Buka cabang lagi Terus Saya olah lagi Terus Sudah berkembang Terus Saudara Terusin lagi Terus Nah Saat ini Saya Mencoba Sudah capek lah Sekarang Sudah Mulai Buat sendiri Masa depan Sudah jadi Bos ceritanya Alhamdulillah 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 Baik Ketika bicara Usaha Orang pasti Ada proses Ke arah Sampai Kalau 20 Tahunan lebih Dari 19 Sampai 2023 Ini Untuk Ada Proses Dari 0 Kalau dihitung Tahun Misalkan ya Tahun ke 1 Tahun ke 3 A 2 3 Dan seterusnya Nah ini Kalau secara umum Ya Secara umum Triknya seperti apa Gitu Dari 0 Tahun pertama Tahun kedua Kalau hitung 5 tahun Berarti 0 5 tahun pertama 5 tahun kedua 5 tahun ketiga 5 tahun pertama Kedua Ketiga Keempat Kalau sekarang mungkin Masuk ke 5 tahun Ke 5 Nah itu Gimana itu Secara umumnya ya Kalau misalkan ada trik-trik Khususus ya mungkin Agak Rifat Nah secara umum Kan orang bisa Meng-copy-paste Oh berarti Yang Ian itu Dari 0 Sampai sekarang Bisa seperti ini Ada tuh Yang umumnya Bisa orang Copy-paste Gitu Jadi gimana tuh Ya tadi Awal Modal itu ya Ilmu ya Ilmu Buat Usaha yang Connect lah Bahasanya Modal naikad Modal naikad Oke terus Terus Koneksi juga Koneksi Itu peran penting juga Bisnis Koneksi bisnis Itu rekan-rekan bisnis Terus kita Sering bergaul Bergaul Sama orang-orang Memang Ruang lingkup Nah ruang lingkup Bisnis Ya Alhamdulillah Itu Sampai saat ini Terus ilmu itu Dikembangkan Sehingga Kadang-kadang orang Menilai itu Modal Yang paling utama Itu Kadang-kadang Banyak orang Modal itu Paling utama Padahal Tidak Walaupun memang Modal harus Kita Jadi acuan Oke Gitu nya Ya Keyakinan lah Ya itu Untuk memulai usaha Gitu Bukan hanya Sekedar Berpacu sama Modal Ada keberanian Diri Kita untuk Mengembangkan Usaha itu Begitu Ada teman Saya kan Agak promosi ya Saya kan Di bidang Persetakan juga Begitu ya Ada teman Yang membuat Sepanduk Namanya Monek Agak ada sih Monek Namanya Ya tanya Ini Ini Monek Artinya Nauen Nek Nek Orang Subang Monek Artinya Nauen Modal Nek 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 Nauen Itu Boga Ilmu Tep Buka Tempat Tep Modal Maju Terus Tapi Hanya Tutup Mungkin Lebih ke Apa Namanya Nek 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 Tapi Tidak Pakai Ilmu Ya begitu Ya Dasar Mesiknya Ya Ilmu Peralaman Sekolah 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 Kepaturan Kepaturan Kepaman Teori Teori Itu Memang Harus Ada Kita Harus Punya Basic Itu Kemudian Kedepannya Kita Harus Coba Memberanikan Diri Itu Jangan Terpaku Teori Juga Kebanyakan Teori Tapi Praktek Juga Tidak Percuma Juga Jadi Kita Harus Sinkron Menggabungkan Itu Kalau Saya Kalau Bicara Teori Kadang-kadang Sudah Mungkin Karena Usia Ya Sudah Usia Sudah Saya Gak Mau Berteori Mending Praktek Mungkin Ada Juga Teman-teman Yang Ketika Diajak Latihan Usaha Kemudian Seminar Tapi Ilmu Begini Orang Teori Mending Praktek Langsung Ya Itu Kan Orang Beda-beda Gayanya Masing-masing Beda-beda Ada Yang Teman Saya Yang Sekarang Buka Laundry Betul Step-step Kuat Karena Dia Belajar Dari Penguasa Yang Sudah Sukses Dia Diajarkan Targetnya Berapa Kemudian Pengaturan Keuangannya Bagaimana Dan Dan sebagainya Nah Saya Kalau Saya Tipikalnya Gak Mau Ribet Kayak gitu Jalan Jalan Gitu Numbragna Natural Walaupun Usahanya Belum Bentuk Dibanding Teman-teman Yang sudah Ada Maju Ya Mungkin Beda-beda Nah Yang Yang ingin Saya Apa Namanya Yang Yang Saya Tanyakan Adalah Dari 0 Itu 97 Nah Yang Membuat Yang Yang Bisa Bertahan Sampai 2023 Ini Bahkan Dua Tahun Tiga Tiga Belakang Ini Kan Karena Covid Ya Saya Juga Dipercetakan Down Turun Drastis Nah Saya Bisa Merasakan Kalau Percetakan Seperti Ini Rasanya Nah Kalau Di Toko Bangunan Ini Rasanya Bagaimana Bisa Sampai Tahan Sampai Bertahan Benar Boleh Dikatakan Di Masa Covid Secara Husus Di Masa Covid Orang Banyak Yang Tutup Atau Yang Turun Drastis Nah Ini Bagaimana Bisa Bertahan Konsisten Terus Konsisten Kemampuan Kita Terus Menggali Menghadapi Perubahan 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 Perekonomi Habut Ya Tetap Memberikan Ruang Bagi Semua Elemen Masyarakat Bagaimana Kita Menjaga Hubungan Emosional Terus Melebarkan Sayap Koneksi Bisnis Terus Kita Selalu Menjaga Hubungan Baik Dengan Customer Itu Bagian Dari Modal Kita Untuk Tetap Bertahan Menghadapi Situasi Seperti Kemarin Covid Cukup Menghantam Pengusaha Khususnya Di Bidang Toko Bangunan Atau Material Tapi Trik-trik Itu Natural Saja Karena Kita Tiap Tahun Itu Memang Selalu Menghadapi Kendala Dengan Terbiasa Kendala Itu Selalu Menghampiri Kita Hadapi Walaupun Trik-nya Itu Bermacam-macam Cara Ada Gak Kepikiran Kalau Sekarang Sudah Musim Digital Ada Muka Website Atau Apa Namanya Bahasa Itu Online Sudah Masuk Kesana Atau Memang Biasa Aja Jangan Darat Aja Itu Harus Seiring Perkembangan Zaman Digitalisasi Kita Harus Mengikuti Mengikuti Perkembangan Itu Dari Mulai Instagram Kebetulan Saya Punya Instagram Juga Facebook Dan Twitter Ya Mau Tidak Mau Mengikuti Milenial Hari Ini Zaman Hari Ini Bagaimana Kita Harus Memahami Situasi Itu Supaya Kita Bisa Bertahan Di Saat Ada Perubahan Ekonomi Pak Kalau Dihitung Cap Yang Sudah Diraih Sampai Tahun 2023 Ini Awal Itu Dari Nol Sudah Kebayang Dari Nol Itu Belanjanya Sekian Ribu Sampai Sekarang 2 Petan Lebih Apakah Sudah Dikembangkan Di Satu Tempat Saja Sudah Punya Dua Tempat Punya Tiga Tempat Untuk Saat Ini Saya Sudah Ada Tiga Titik Tiga Titik Toko Cabang Cabang Saya Yang sudah Dibangun Dan Alhamdulillah Kamu Sekarang Berjalan Walaupun Ada kendala Kendala Di lapangan Tapi Memang Sudah Terprogram Ya Itu tadi Karena Memang Kondisi Itu Ya Tidak Bisa Kita Kita Apa Ya Tidak Bisa Kita Pahami Kadang-kadang Di lapangan Tapi Tentunya Kita Terus Semangat Terus Kita Menggali potensi Potensi Yang ada Bagaimana Kedepan Kita Bisa Menjaga Usaha Kita Terus Berkembang Alhamdulillah Tapi Lain Usaha Kembangannya Nah Kita Bicara Di luar Tentang Usahanya Saya Ingin Juga Apa Namanya Melihat Dari sisi Kepribadian Yang Sendiri Nah Hubungan Yang Yang Sendiri Cara Mengelola Boleh Katakan Karyawan Itu Gimana Cara Mengelola Karyawan Ini Bisa Tetap Apa Namah Tetap Boleh Dikatakan Terjaga Terjaga Apa Namanya Karyawan Tidak Keluar Tidak Mengeluar Sebagainya Itu Gimana Ada Tips Sendiri Menjaga Karyawan Ini Supaya Tetap Kalau bahas Agama Tapi Kau Percaya Kau Ya Tips Gaji Hina Ditahirkan Wai Intinya 100% 100% Adalah Dimaksimalkan Sesuai dengan Kebutuhannya Walaupun Memang kita Nggak bisa Semua Kebutuhannya Kita Kita cukupi Terus Ya Keduanya Ya Komunikasi Yang Memang Tidak ada Jarak Sama Pekerja Pegawai Kita Terus Memotivasi Juga Kita Selaku Katakanlah Yang Punya Owner Terus Memotivasi Ke Pegawai Ke Supir Ke Kernek Kalau di Pembangunan Sehingga Kadang-kadang Tiap Tahun Kita harus Punya Contoh Bonus Dan sebagainya Supaya Jiwa Semangatnya Untuk Tetap Bertanggung jawab Di dalam Pekerjaannya Di perusahaan Kita Mereka Semangat Termasuk THR ya Wah Bentar lagi Soalnya nih THR Jangan bahas-bahas THR 20% 300% Dari gaji Ya Ada aja Ada aja Nah Dari ya Kalau berkaca Dari Apa Pengusaha Pengusaha Sahabat Nabi ya Kalau misalkan Usmanin Tafat Itu kan Penghasilan ini Di Di infakkan Di jalan Agama Walaupun Bentuknya Beda-beda Nah Dari Kangian sendiri Begitu Dari pengasalan Dapat ini Apakah Ada Di luar Zakat Kalau Zakat Sudah Pasti Sudah Kewajiban Misalkan Punya anak Kasuk Kemudian Secara istiqomah Diberikan Ke Apa namanya Kejayaan Tentu Begitunya Atau ke pondok Dan sebagainya Apakah Ya Untuk Saat ini Memang Kita Ngambil Contoh Yang Katakan Kak Abud Dari ya Sahabat Nabi Usman bin Akan Memang itu Contoh Bagi saya Memang Seharusnya Saya Mencontoh Sahabat Nabi Memang Agama juga Memang Mewajibkan Sebagian Rezeki kita Keuntungan kita Ada Hitung-hitungannya Walaupun Memang Agama tidak Menekankan Gitu Ya Kita Mencoba Terus Berbuat Baik Sesama Terutama Sama Umat Muslim Ya Ada Beberapa Istri saya Mencoba Masuk Ke wilayah Seperti Anak Kasuh Terus Pakin Miskin Jompo Memang Itu Rutinitas Yang Yang Harus Kita Wajibkan Kita Salurkan Dimana Kita Memang Akumulasi Dari Tiap Tahun Atau Tiap Bulan Kita Keluarkan Jadi Usahanya Lebih Barokah Alhamdulillah Ya Hasilnya Yang Janjikan Allah Itu Tidak Sulayah Allah Jamin Semua Itu Saya Pernah Diajari Oleh Ustaz Ketika Disandingkan Antara Usaha Maksudnya Hasilnya Uang Dengan Agama Infak Yang Saya Pegang Itu Begini Banyak Infak Banyak Rezeki Tapi Kalau Usaha Berarti Kita Banyak Infak Dalam Bikiran Macam Tadi Misalkan Kak Yan Tadi Ke Anak Yatim Ke Ponok Dan Dan Sebagainya Itu Itu Banyak Infak Tetapi Feedbacknya Adalah Banyak Rezeki Itu Usaha Maju Dan Sebagainya Keuntungan Bertambah Baik Dalam Tapi Kalau Istri Tadi Mengatakan Lebih Berperan Untuk Di Sosialnya Dari Yang Keuntungan Tadi Dibarikan Ke sana Peran Istri Sangat Penting Membantu Kita Karena Kita Suka Lupa Kabut Kewajiban Kewajiban Kita Yang Dituntut Sama Agama Kewajiban Agama Kadang-kadang Kita Suka Lupa Karena Kita Banyak Kerja Banyak Di Luar Bisnis Dan Sebagainya Alhamdulillah Istri Yang Mendukung Itu Suka Ngelingan Salah Kita Alhamdulillah Nah Kalau Lazimnya Usaha Begitu Ya Pernah Nggak Ada Hal-Hal Yang Cepada Bahasa Namlah Katipu Wah Itu Sering Sering Pasti Dialami Umum Umum Entah Nominalnya Berapa Saya Nggak bisa Sebut Kadang-kadang Memang Orang Ada Yang Seolah-olah Kelihatannya Baik Dari Awal Itu Ngenang Tengajuk Paling Sebulan Bayar Ya Nggak Apa Karena Kita Lihat Kelihatannya Tuh Tanggung jawab Orang Bisa Dipegang Oh Ya Nggak Apa Kemudian Sebulan Nggak Ada Saya Tunggu Dua Bulan Nggak Ada Pengalaman Itu Sering Tenggak 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 Jadi Lebih Lebih Galak Nunagi Daripada Punya Utang Itu kan Orang Nunagi Malah Jadi era Parada Ya Itu Sering Terjadi Sampai Saat Ini Kabut Memang Itu Terjadi Nah Cara Menghadapinya Apakah Diikhlasan Sudahlah Itu bukan Rezeki saya Di infakasi Atau Bagaimana Cara Menghadapi Hal Kali Tiga Kali Walaupun Nanti Di 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 Lapangan Itu Saya Lihat Ibu Ibu Atau Orang Memang Nggak Mampu Kita Ikhlasin Kita Ikhlasin Kabut Dengan Ekonominya Saya Lihat Buat Bayar Ke Kita Aja Dia Tuh Nggak Ada Apalagi Buat Bayarlah Kita Ikhlasin Nah Nah Kang Ian Menempel Di 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 Kangeian Itu Pengusaha Muda Kalau Bahasa Sekarang Kan Kalau Politik Itu Nasionalis Religius Nah Kalau Kang Ian Itu Pengusaha Yang Religius Kalau Gitu Apa Namanya Bagi Rekan Rekan Boleh Katakan Anak Anak Muda Kalau Saya Sudah Anak Tua Sebuisan Ya Cara Kalau Ingin Teman Teman Ini Apa Bisa Sukses Seperti Kang Ian Ini Bagaimana Caranya Memberikan Apa Namanya Tips Atau Saran Bagi Anak Muda Supaya Apa Namanya Usahanya Mau Berusaha Punya Usaha Sendiri Tidak Hanya Sejadi Karyawan Pengen Usaha Sendiri Kemudian Bisa Sampai Ya Sukses Seperti Yang Itu Bagaimana Apa Namanya Tipsnya Seperti Apa Ya Tips dari Saya Yang Pernah Saya Alami Sampai Saat Ini Terus Saya Coba Yang Pertama Itu Keberanian Keberanian Optimisme Terus Semangat Yang Tinggi Kita Jangan Merasa Bahwa Kita Nggak Punya Modal Kita Nggak Punya Kemampuan Di Bidang Itu Terus Kita Sering Belajar Terus Menerus Sama Orang Orang Yang Memang Sudah Sukses Di Lapangan Nyaul Saja Sukses Gali Ilmunya Bagaimana Konsep Konsepnya Buat Pengembangan Dalam Usahanya Sering Komunikasi Artinya Kita Selalu Menggali Ilmu Itu Supaya Nanti Kedepan Kita Punya Pengalaman Kita Punya Kesiapan Untuk Melakukan Usaha Awal Yang Memang Basic Kita Itu Di Usaha Dan Di Bidang Itu Baik Terakhir Begitunya Bagi Saya Kalau Saya Misalkan Ketika Saya Ditanya Tentang Usaha Bahkan Apa Namanya Tips Atau Apa Ya Saya Bilang Begini Ketika Tentang Usaha Saya Pakai Ini Saya Pakai Ini Nah Kalau Secara Itu Tips Saya Ya Artinya Kan Mau Pakai Ilmu Pakai Strategi Dan Sebagainya Kemudian Kalau Saya Megang Ini Berarti Pakai Iman Nah Secara Khususus Secara Khususus Bagi Kaya Itu Punya Enggak Menghubungkan Antara Usaha Dengan Agama Punya Tipsnya Enggak Yang Yang Khusus Itu Ya Tipsnya Yang Saya Rasakan Hari Ini Itu Ya Banyak Kita Berbuat Baik Utamanya Ke Orang Tua Khusususnya Ke Ibu Memang Itu Sangat Tirasakan Bagi Saya Hubungan Emosional Sama Ibu Kandung Sendiri Kita Lebih Tingkatkan Terus Tuntunan Agama Kewajiban Agama Kita Laksanakan Sehingga Memang Kita Terus Menerus Memang Allah Kasih jalan Terus Menerus Kasih jalan Sehingga Bisa Mengembangkan Usaha Itu Tidak Terpaku Sama Apa Katakanlah Kecenasan Kita Terpaku Pengalaman Kita Tapi Hubungan Emosional Kita Sama Allah Sama Orang tua Terutama Ibu Doa Terus Guru Kita Alhamdulillah Terus Dibangun Sampai Saat Ini Ya Tipsnya Itu Banyak Bergaul Sama Orang Orang Soleh Juga Alhamdulillah Ya Rekan-rekan Semua Tadi Kita Sudah Banyak Berbincang Dengan Kang Ian Pengusaha Muda Yang Religius Nah Teman-teman Bisa Meniru Apa yang Dilakukan Oleh Kang Ian Jangan Takut Untuk Berusaha Sekalipun Itu Tidak Punya Modal Modal Bukan Yang Utamanya Begitu Ya Nanti Kalau Misalkan Ingin Menghubungi Boleh Ke kita Dulu Ke PKS Podcast Kita Semua Ini Bisa Menghubungi Dan Kalau Ingin Belajar Nanti Kita Hubungkan Kaya Baik Mungkin Demikian Ya Mudah-mudahan Apa yang Kita Perbincangan Ini Benar-benar Khusususnya Bagi Saya Saya Juga Belajar Berbat Lebih Saya Dan Juga Bagi Teman-teman Semuanya Bagi Rekan Semuanya Khususnya Bagi Anak-anak Muda Jangan Terlalu Fokus Menjadi Bahasanya Karyawan Harus Harus Punya Niat Untuk Mandiri Cita-cita Yang tinggi Semangat Yang tinggi Buat Pemuda Buat Milenial Saat ini Hari ini Terus Konsep-konsep Pengembangan Usaha Di bidang Yang memang Mereka Mengerti Bidangnya Terus Dikembangkan Berdasarkan Pengalaman Terus Ilmu-ilmu Yang memang Kita sering Bergaul Dengan orang-orang Yang memang Sudah pengalaman Jauh Dari kita Sering Berinteraksi Komunikasi Interaktif Bersama Orang-orang Yang memang Sudah Kita Lihat Memang Maju Dan sukses Saran saya Untuk Kaum Milenial Hari ini Jangan Pesimis Semangat Terus Semangat Berkarya Mengembangkan Diri Potensi-potensi Yang ada Di dalam Dirinya Serta Jangan lupa Selalu Berdoa Selalu Hormat Dan selalu Kita minta Doanya Ibu Ususnya Orang tua Serta keluarga kita Ya Itu Yang saya Rasakan Hari ini Alhamdulillah Kak Agus Rabudnya Alhamdulillah Ya Mudah-mudahan Kita bisa Lebih Maju Kedepannya Lagi Amin Amin Baik Teman-teman Semuanya Penonton semuanya Mungkin Cukup kita ya Bicara kita Mudah-mudahan Kita semuanya Saya Agus Budiono Karawas Nama tadi tanya Karawas Karawas Permiwas Oh deh Karawas Permiwas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh PKS Podcast kita semua